Epidemik coronavirus telah memaksa setiap orang untuk tinggal di rumah dan sementara waktu menghentikan kegiatan dengan banyak orang, termasuk kegiatan ibadah bersama. Apakah itu tanda sebuah kemunduran dan tanda bahwa kita kurang beriman? Dalam sebuah permainan catur, bidak catur tidak selalu berjalan maju. Ada saatnya bidak catur harus berjalan mundur. Berjalan mundur bukan berarti tanda takut dan kalah, tetapi justru melakukan strategi dalam meraih kemenangan. Sebelum anak pana maju melesat mencapai sasaran, anak pana itu harus ditarik mundur dahulu ke belakang bersama dengan tali busur. Sampai waktunya siap untuk dilepaskan. Dalam pertandingan balap mobil Formula One, ada waktunya pembalap harus berhenti sebagai saat pergantian ban untuk bisa meneruskan pertandingan dengan lebih baik lagi. Hal yang sama yang sedang kita lakukan hari ini. Jadikan masa stay home ini sebagai pruning time, waktu persiapan, waktu pembersihan, agar setelah ini hidup kita jadi semakin produktif dan berbuah lebat. Yesus mengajarkan bahwa agar pohon anggur berbuah lebih lebat, pohon itu harus melewati masa peruning. Yesus berkata setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadikan masa stay home ini sebagai pruning time untuk memperkuat hubungan keluarga kita, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, meningkatkan gaya hidup yang sehat, istirahat yang cukup, Serta belajar hal-hal berguna lebih baik lagi, agar setelah badai ini berlalu, hidup kita menjadi semakin produktif dan berbuah lebih lebat. Salam Sukacita